Hai kudam ini ya Allah ya roh indah bilang-bilang itu tipe-tipe yang YouTube Oh mantap yo WhatsApp guys jumpa lagi dan gua sadid adatian di video kali ini kita akan memainkan sebuah game lagi di update-an Skyland emulator XV19 yang dimana bikin gua terkaget-kaget ya guys ya lebih banget ya maksud gua ya karena ngapa gua lebih ya karena ini game nostalgia banget ini teman-teman ini yang dimana game ini yang sudah dilimak tapi beda publisher ya jadi yang beli Activision yang dulunya Naughty Dog yang membuat ini atau develop dari game ini dan sekarang pindah tangan dengan dilimaknya oleh Activision Nah apakah itu gamenya yaitu Crash Bandicoot Insane Trilogy yang dimana udah ada tiga series yang masuk ke dalam game ini jadi 123 sudah ada di dalam game Crash Bandicoot di dalam satu kesatuan dari game ini nah untuk masalah sekalian emulator XV19 ini udah memiliki performa yang sangat bagus teman-teman untuk masalah fpsnya mungkin gliss di bagian gambarnya aja sih tapi udah playable banget makanya itu yang bikin gua kaget ya teman-teman yang dimana ini udah support banget di Snapdragon 700 ke atas ya which is 732G lah yang minimal ya atau 778 di Snapdragon ya oke langsung aja ke intronya don't forget to like comment and subscribe oke oke ini kita langsung ke dalam gameplay ya yang dimana sini ada beberapa cutscene yang masih ada bug ya teman-teman jadi ini gua pakai akan mencoba di Crash Bandicoot yang pertama untuk yang kedua udah gua coba waktu sebelum di apa ya record ya jadi belum ada masalah sih belum ada isu sama sekali mungkin di cutscene aja sih menurut gua tapi ada frame drop di bagian cutscene ketemu sama dokter apa ya gua lupa sih nama yang dokter N itu yang kepalanya itu sih Profesor apa gua lupa gitu nah bagus banget ya teman-teman tapi di sini ada glitchnya tuh ada kayak dua cell shading atau shadingnya tuh kayak double gitu teman-teman jadi kayak ketimpa di bagian teksturnya tuh bisa teman-teman lihat sendiri tapi tidak terlalu mengganggu dari gameplay yang kita mainkan nih tuh teman-teman apa yang bikin gua tidak kaget gitu ya sebenernya ya apalagi ini emulator yang ringan udah di emulasikan dengan sangat ringan dan di optimasi sangat bagus sekali dari emulator sebelah ya gimana ini udah mengalami dapat 30 fps dengan suhu HP gua yang masih stabil dengan suhunya mungkin sekitar yang gua pegang ini ya sekitar 39 derajat lah atau 38 aja sih teman-teman ya pada umumnya lah kita mainkan game Mobile Legends atau gimana gitu nah itu sangat bagus teman-teman oke ini ada tupa ya nah untuk masalah input lagnya ya karena gua sesuaikan settingnya tadi force triple buffering ya atau namanya gua lupa namanya tadi nah itu kan dipaksa jadinya framenya lebih baik tapi input nilainya mungkin makin bertambah gitu tapi ini menurut gua tidak terlalu terpengaruh banget untuk masalah input nilainya yang terlalu sulit tapi gua sarankan mainkan game ini dengan pakai joystick ya teman-teman karena gua udah ngalami game ini susah banget dimainkan kalau misalkan pakai touchscreen aja gitu oke ya joysticknya ya menurut gua ya yang murah-murah aja udah cukup sih menurut gua jangan sepertinya di emulat sebelah harus direkomendasi pakai emulat cek aduh kenalabrak kualat gua bilang-bilang gitu aduh aduh eh waduh itu tadi bisa berantai coy nompatnya aduh oke kita coba lagi ya tuh nah tuh kan agak sulit gitu gua gerakin nya padahal enggak ngolak gitu ya temen-temen Oh sip oke biaya oke Nah tuh temen-temen ini lihat aja sendiri di pojokan atas kiri itu evis sambil eh nggak kena dong bangkit ya ini butuh amat ya gua ya emang gua butuh isinya pengancurkan semua butuh amat Kak oh iya gua lupa kalau misalnya dapat 100 jadi nanti nambah nyawa ya jadi menurut gua lebih enak sih platform dari game ini kalau sempat tingkat ya Allah nggak nggak pas lagi timingnya dong kampret gas 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 lanjut nah itu ada frame drop ya menurut gua frame dropnya tidak terlalu signif apa ya tidak terlalu parah banget gitu ya sampai close close atau gimana itu ya bud ada oh iya waduh duduk putuh amat iya waduh amat ya kalau misalkan gua nih eh kutu amat ya gue eh ayo ayo coba coba ini kok misalnya gua kutu amat ini ya Allah ya robbie salah pencet babang itu come on come on nah ya pokoknya ini kalau misalkan teman-teman mainkan sendiri deh wah itu ada frame drop ya itu kayaknya parah sih tapi tidak terlalu sering ya gitu teman-teman mungkin udah menunjukkan kalau misal udah panas juga apui yuk ampun ya robbie hasuh dari masa nyawa ya guys ya teman-teman langsung bisa skip aja di bagian akhir video ya teman-teman ini gua bodoh am bodoh sih main yang ini oke ah tuh ah itu dia dapat momentum ya guys nih sip mantap-mantap-mantap ayo ini bentar lagi tamat nih ya keluar satu stage-nya oke dapat satu nyawa sip sip eh itu putih anti oke enggak kena oke mampus kok ya ini ada bunga rafle sih ya gua lupa namanya ini pokok pemakan wik sip dapat lagi nyawanya temen-temen ya mungkin tadi udah bisa dihitung belum dapat tujuh tadi nyawa gua ya ya ampun dimakan heu bubedak-bbedak ya Allah di sini cekpoin ya bang ya 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 elah oh ya sip lupanya bisa jadi mencepeta atau muter doang ya ya ampun keras ke anda tidak membilangkan saya kalau bisa-mencepet itu udah di ada kurang aja ya cepat-cepat-cepat mati kau ya pas kan mampus lu lompat aja sip ya ayo ayo yuk yuk paskan momentum ya mampus lu sip ayo ayo lompat kalem boy kalem Oiya hai World màu mantap sekali saya ada ulang dari sini lagi Cek point Ya Allah ya kick månyrockie hai hai bodoh lah tapi ya bisa dibilang ya bisa lihat gameplay dari lagi performasi aja jangan melihat gua mainnya gimana ya gobloknya ya Aduh ayo 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 ampun kena blunder gua kok ini gua main game platforming doang kok blunder gue sih goy goy Aduh ayo ayo eh tadi gua ngomong apa dari goy-goy tes ah eh 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 mampus loh oke ayo lanjut 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 bisa naik 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 oke yuk nah ini gua paskan opi asik dapat file-nya teman-teman mampus lu oke selesai dah oke mungkin segitu aja video gua don't forget to like comment subscribe ya Nah temen-temen bisa lihat di akhir video ini nanti gua bakal kasih settingannya jadi nanti kalau bisa kecepatan bisa langsung di-pause atau bisa ditirip dengan diperlambat dengan speednya dibuat 0,5 aja oke langsung aja ya dilihat aturan di settingannya oke I see you guys in the next videos bye bye guys you